Hai Hai guys kembali lagi dengan delitara di tutorial Infinity desainer kali ini kita akan membuat karya simple atau bisa dibilang desain simple ya jadi kita buat sebuah desain yang sangat simple untuk pemula ya Yuk kita mulai pertama-tama kita ambil petak dulu kita kita buat background belakangnya Hai samakan Hai Oke kalau udah ya kita taruh paling belakang Hai ya ini warna yang udah aku sediakan sendiri ya kalian bisa sediakan warna sendiri juga terserah ya kalian karena itu kalau warna free maksudnya bebas terserah apapun gak harus ngikut tapi harus kontras satu sama lain harus bisa saling berhubungan ya biar bagus jadi aku bahwa warna backgroundnya jadi warna ini Oke aku kunci Kenapa aku kunci biar backgroundnya enggak geser-geser pas kita mendesain jadi biar mempermudah juga ya kalau geser-geser kan agak sulit kan jadi biar kayak gitu ya oke dari kunci ya kita buat Hai persegi Hai persegi panjang dah lalu tebalkan hai 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 oke Hai udah ya kita mungkin agak besarkan sedikit Hai ini aku buat Oh ini enggak enggak besi ya maksudnya enggak ada isi dalamannya hanya lainnya Oke ini taruh di belakang aku langsung tarik saja saja jadi aku buat warna putih nah oke udah ya lalu aku buat peta lagi Hai jadi ini desain sederhana ya desain simple lalu aku warnain lagi ini besi tapi tidak ada lain Oke Oke ini taruh di belakang aku langsung tarik aja ya Hai dah lalu aku buat garis Hai kenapa aku nggak langsung disini biar lurus ya takutnya nanti nggak lurus hai 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 tebalkan sedikit Hai dah lalu warna putih juga sama Hai hanya lain aja ya ini emang lain sih lalu setelah itu kita buat font aku buat tulisannya itu hai 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 keren udah aku pilih Hai eh fontnya Hai ini terserah kalian ya mau pakai font apa setiap orang kan punya selera yang beda-beda tapi kalau mau sama ini nama font yang aku pakai kita besarkan ini kita bikin warna putih kita buat warna putih jangan pakai line putih juga jangan pakai line ya oke kita sesuaikan aja sesuai selera udah ya ini udah udah ini tinggal sedikit lagi mungkin garisnya akan aku samain berapa tebalnya 2,3 2 aja biar biar gak terlalu tebal dulu kali juga udah ya udah nah oke udah ya kita lanjut kita ambil peta kira-kira ukurannya segini nanti jika tidak sesuai bisa dibesarkan lagi ya oke lalu kita pakai ini kita tarik ya yang ini dan yang ini oke kita buat lagi ctrl j aja kita duplikat lalu kita ctrl j lagi untuk luruskan kita lihat dari dekat ya biar mempermudah udah ya pastikan ini outline-nya putih udah kita buat warna warnanya tiga ini ya makanya aku pisahin ini outline-nya harus putih dong gak boleh itu lalu kita setelah itu ya udah nih ya udah nah ctrl g kita group biar gak lepas kita kecilkan kita duplikat ya kalau duplikat itu bisa ctrl j bisa ctrl alt tahan jadi ctrl klik objeknya ya contoh ctrl z dulu klik objeknya ini udah di klik ctrl tahan alt abis itu dark maksudnya tarik ya jadi dia bisa atau ctrl j juga boleh ini kurang putih ini kurang putih kira-kira begini ini udah bagus ya udah tinggal kita bikin shadow-nya kita pake disini ambil di efek ya aku udah berkali-kali kalau efek itu ambilnya di view kalau kalian udah nonton video aku sebelumnya pasti tau ambilnya dimana view studio efek oke oke kita ambil outer shadow kita buat R-nya itu 42 lalu 7 udah lumayan lalu kita buat ini juga shadow-nya biar lebih timbul ya oke inilah karya simpel simpel kita hari ini desain simpel kita ya yang sudah kita buat kalian bisa contoh ini untuk bagi para pemula yang baru pake infinity ini sangat bagus untuk belajar ya hanya butuh font dan outline saja lalu beberapa ojek simpel yang bisa kita gunakan jadi ini desain simpel ya nanti akan ada tahap desain yang lebih sulit lagi jadi jangan lupa subscribe bingung ke loncengnya biar kalian terus update tutorial kami oke see you next time guys bye bye bye